Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pencuri nekat menggasak isi kios warga di Kejamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun pencuri terekam oleh kamera CCTV tersebut mengambil uang, handphone, dan handphone pemilik kios. Menurut informasi, peristiwa pencurian tersebut terjadi di salah satu kios milik warga pada Senin 21 Februari, sekitar pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Tengah. Saat ini, kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Husni Hussein yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Husni. Ya, baik. Selamat sore, rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa betul memang telah terjadi aksi pencurian yang terjadi di Kelurahan Kejamatan Puatu. Maksud kami, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekirap, sekitar pukul 11.20 Wita menurut kesaksian korban dari pemilik ruko kemarin di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Nah, dalam aksi pencurian ini memang betul terekam oleh CCTV atau kamera pengintai yang dipasang oleh korban di ruko korban. Kemudian dari pengakuan korban, menurut pengintai yang terekam, bahwa aksi pencurian ini, aksi pencuri maksud kami, menggunakan pakaian berwarna biru dan juga celana jeans, serta beralaskan sendal jepit. Kemudian sebelum melakukan aksinya, ia mengendap-endap melihat sekeliling sekitar, kemudian masuk membobol pintu depan ruko, kemudian mengambil milik korban, yaitu berupa uang senilai 500 ribu, dan juga handphone, satu buah handphone milik korban. Hingga saat ini korban masih dalam proses pencarian oleh tim kepolisian, dan menurut dari korban Widya, ia mengatakan bahwa tak ingin sejauh bagaimana untuk melaporkan dari korban, karena dia ingin si korban ini, apa maksud kami, pelaku jerah dari atas perbuatan yang dilakukan. Karena memang menurut korban, menurut Widya ini, si pelaku bukan kali pertama Rekan Firda melakukan aksinya, namun hal ini sudah terekam CCTV kedua kalinya Rekan Firda. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun News Ultra, Hosni Husin atas laporannya, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!